Halo guys, balik meneh bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya tuh mau membahas mengenai Al-Quran Saya mau membahas mengenai ayat-ayat dalam Quran Kalian pernah ngamatin gak sih? Kalau ada sebagian paranormal, ada sebagian supranatural paranormal Dia itu melakukan kemampuannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran Kalian pernah lihat ya, mungkin ya Sepertinya Ki Pranalewu Ki Pranalewu adalah sosok supranatural, sosok paranormal Yang menggunakan kemampuannya dengan ayat-ayat Quran Dimana Ki Pranalewu sering sekali menunjukkan kemampuannya dengan bacaan-bacaan Al-Quran Dan disertai dengan bacaan-bacaan Arab Dimana Al-Quran ini adalah kitab suci bagi umat muslim, bagi orang Islam Dan Al-Quran ini adalah cahaya penerang yang menerangi Dimana bangsa gaib, bangsa jin, makhluk halus, bangsa demit Itu adalah makhluk yang ada di dalam kegelapan Dimana seringkali Ki Pranalewu itu menggunakan kemampuannya dengan bacaan-bacaan Quran dan Arab Lalu anda amati ga sih? Ki Pranalewu sama-sama membaca surat Anas Sumpah mainnya untuk narik pusaka Dia baca surat Anas Dia bisa narik pusaka Sedangkan kita Kok kita sama-sama baca surat Anas Kita ga bisa narik pusaka Bahkan kita ga tau dimana itu pusaka Tapi kenapa dia bisa? Lalu Seperti hanya Al-Fatihkah Dia gunakan Al-Fatihkah untuk ini itu bisa Tapi kenapa kita ga? Kita sebagai orang awam Kita sama-sama baca surat Al-Ikhlas Anas Atau Al-Fatihkah ya Tapi kenapa? Manfaatnya ga seperti itu Perlu anda ketahui Sebenarnya manfaatnya itu sama Kita dan paranormal ya sama-sama membaca itu Manfaatnya sama Hanya saja perbedaannya Ada satu perbedaan yang signifikan Hanya saja perbedaannya Paranormal Yang menggunakan ayat-ayat suci Quran Untuk narik pusaka Untuk ngikat makhluk gaib Untuk jaring makhluk gaib Atau yang lainnya itu Mereka pergunakan Ayat-ayat suci Al-Quran Mereka rancang Menjadi alat bantu Menjadi senjata di alam gaib Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu Mereka olah Mereka olah Mereka amalkan Mereka latih Mereka jadikan suatu ilmu Ilmu alat bantu Seumpamanya untuk jaring gaib Untuk menjaring makhluk gaib Rantai gaib Untuk merantai makhluk gaib Atau tombak gaib Atau yang lainnya lagi Jadi Mereka pergunakan Ayat-ayat Al-Quran Untuk alat bantu mereka Dalam hal gaib Sering kali ya Kita lihat Kalau di channel-channel Penelusuran Channel-channel paranormal Ada sebagian paranormal Memang dia itu menggunakan Ayat-ayat Quran Sebagai bentuk ilmunya Dimana sebenarnya Ayat-ayat Quran itu Itu sudah diamalkan Terlebih dahulu Diolah Diasah Diamalkan Dipertajam Terlebih dahulu Barulah mereka gunakan Setelah tajam Setelah bisa Sedangkan kita Kita orang awam Kita gak tahu Kita gak tahu Amalan-amalan seperti apa Yang mereka rancang Untuk membentuk Alat-alat bantu Di alam gaib Yang kita tahu Kita mengikuti Sunnah Rasul Yang kita tahu Kita ikuti Sunnah Rasul Kita ikuti Membaca Al-Quran Yang biasa lah Sedangkan paranormal Mereka merancang Mereka merancang Karena mereka Pintar berbahasa Arab Mereka pintar Berbahasa Arab Dan mereka Tahu nih Surat-surat Dalam Al-Quran ini Gunanya untuk apa Manfaatnya untuk apa Maka dari itu Karena mereka paham Mereka merancang Ayat-ayat Al-Quran Mereka jadikan senjata Di alam gaib Dimana Hal ini sungguh Hebat ya Hebat ya Ayat-ayat Al-Quran Bisa dijadikan Alat bantu Karena seringkali Kita Seringkali kita Kalau diganggu makhluk gaib Diganggu bangsa gaib Ganggu jin Kalau kita berdoa Kita baca Al-Fatihah Kita baca Anas Kita baca Ayat Kursi Kita baca Al-Baqarah Ya Kita baca Yasinah gitu ya Setannya ga pergi-pergi tuh Jinnya ga pergi-pergi Ga kepanasan Tapi kalau yang baca itu Paranormal Jinnya ketakutan Mungkin Jinnya tuh tau Wah ini paranormal Dia menggunakan Ayat-ayat Al-Quran Untuk alat bantu Kan Jinnya tau Kalau paranormalnya Punya jaring gaib Nanti kalau Jinnya di jaring Dia ga bisa kabur Paranormal kan tau Caranya untuk jaring Caranya untuk ngiket Caranya untuk merantai Jin itu Itu kenapa Seringkali Kalau saya lihat Saya tuh juga pernah melihat Channel-channel penemusuran Saya juga pernah lihat Channelnya Ki Pranalewu Ki Suryawijaya Ki Bagus Tunggul Buwono Dan lain sebagainya ya Aku lihat tuh Narik pusaka Tuh kayak Energinya ditarik Terus ditarik-tarik gitu Lalu dia bacakan Surat Anas Kadang dia tiup gitu ya Jadi Ada mustikanya Ada benda pusakanya Kadang dia narik Sampai keluar api Kadang dia narik Pakai air Dia bacakan Surat Anas Lalu dia bacakan Apa Sirzat Apa gitu ya Itu nanti jadi Wujud pusaka Mungkin mereka Mereka Sebelum melakukan Penarikan Sebenarnya mereka itu Sudah Mengamalkan Sudah mempertajam Ilmunya Jadi mereka Tahu ilmunya Karena mereka Paham dengan Dunia gaib Mereka tahu Ilmunya Mereka tahu Cara mengolah Ayat-ayat Al-Quran Menjadi senjata-senjata Di alam gaib Sedangkan kita Orang awam Kita nggak tahu Kita lihat Makhluk gaib aja Nggak bisa Kita lihat Jin aja Susah Terkencuali Kalau jinnya Nongol di hadapan kita Kita aja Kadang takut Sedangkan Paranormal Mereka Sudah terbiasa Mereka merancang 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 Bahkan Ada pula Paranormal Yang mereka Bisa melihat Bangsa jin Karena mereka Mengamalkan Ayat Quran Mungkin Ada ayat Quran Yang manfaatnya Bisa membuka Mata keriga kita Bisa membuka Mata roh kita Supaya kita Bisa melihat Bangsa roh Bangsa jin Ada mungkin Ya ada pula ya Ada juga Surat Quran Yang fungsinya Untuk membakar Jin Dimana Sebenarnya Al-Quran ini Adalah Gudangnya ilmu Bukan hanya Di ilmu nyata Bukan hanya Ilmu pengetahuan Ternyata Ilmu gaib Juga dia Punyai Al-Quran ini Juga mengandung Banyak ilmu gaib Karena Al-Quran ini Firman Kalamullah Dimana Di dalamnya Juga mengandung Unsur gaib Jadi Wajar saja Kalau memang bisa Kalau memang Ayat Al-Quran itu Bisa digunakan Menjadi Senjata-senjata Di alam gaib Dukung terus Channel ini Dan klik like Dan subscribe Video ini Nyalakan lonceng Notifikasinya Dan komen Di kolom komen A Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Sampai habis Sampai jumpa